Intro Chalcy di Desa Hapus Logo Tridak Logo perusahaan tersebut masih terpampang di Jesse The Blues meski pihak mereka telah menanggungkan kerjasama. Raksasa Telekomunikasi Tri menisak Chalcy untuk segera menghapus logonya dari Jesse Club menyusul penangguhan kesepakatan sebuah sorsi. Tri menghentikan kemitraannya menyusul pembekuan aset milik Roman Abramovic yang membuat The Blues berada di bawah pengawasan pemerintah Inggris. Selain Tri, produsen mobil Hyundai juga telah menanggungkan hubungannya dengan kepalanyaan barat tersebut. Dari diskusi dengan Chelsea FC, kami memahami ada masalah yang sedang berlangsung terkait penghabusan logo Tri dari Chelsea sebagai akibat dari masalah pasukan dan pembatasan lisensi. Demikian seperti diutarakan juru bicara Tri. Alasan Chelsea untuk terus memakai Tri di jersi mereka tampaknya dikarenakan masalah ekonomi. Dengan keuangan klub yang sangat terbatas, pengadaan jersi tanpa logo Tri jelas masalah dan mereka lebih memilih untuk mempertahankan jersi saat ini. Direktur Teknik Chelsea Petershek baru-baru ini mengakui bahwa pihaknya merasa cepit akibat sanksi tersebut. Sungguh menyedihkan menyaksikan apa yang terjadi di Ukraina dan doa kami bersama para korban dari situasi tersebut. Saya berharap orang-orang akan berhenti menderita, kata Petershek kepada Skysport. Ketika Anda membandingkannya dengan apa yang terjadi di sini, ini adalah situasi yang sulit. Kami memiliki banyak pertanyaan. Kami tidak memiliki banyak jawaban, tetapi kami bertekad untuk berkonsentrasi pada hal yang dapat kami kendalikan. Kami menjahani hari demi hari untuk mencoba dan menyelesaikan musim. Termasuk dikembosi pemerintah Inggris. Tiga momen buruk yang bikin Thomas ke jadi pelatih berhati baca. 1. Chelsea dikembosi pemerintah Inggris Chelsea harus menerima sanksi dikarenakan sang pemilik Roman Abramovic dekat dengan Vladimir Putin kredi Indonesia yang memerintahkan invasi ke Ukraina. Sejenak, Chelsea tak punya hubungan dengan konflik tersebut. Namun, pemerintah Inggris tetap mengatot untuk memberikan sanksi terhadap Chelsea. Hal ini membuat Tuchel selaku pelatih menjadi sasaran. Apalagi ia menjadi representasi Chelsea di depan media. Thomas Tuchel kerap disedi pertanyaan yang menyudutkannya. Salah satunya saat dirinya ditanyai soal larangan nyanyian pendukung Chelsea untuk Abramovic yang diberikan juru bicara Parlemen Inggris. Dengan kepala dingin, Thomas Tuchel menjawab bahwa Parlemen Inggris tak seharusnya mengutamakan soal nyanyian Abramovic jika ada prioritas lain yang harus diurus. Saya tak tahu apakah itu penting didiskusikan di Parlemen. Jika penting, mungkin kita harus khawatir tentang prioritas diskusi pemerintah Inggris di Parlemen. Sindir Thomas Tuchel Bahkan saat terkening calci dibekukan oleh pemerintah Inggris, Thomas Tuchel masih bisa berkilah dengan menyebut bahwa dirinya dan anak asuhnya tak khawatir untuk bertanding dengan dana minim. Selama masih memiliki cukup kaos dan bus untuk pergi ke pertandingan, kami akan bertanding dan bersuang keras. Jawaban-jawaban ini menjadi bukti bahwa Thomas Tuchel masih bersabar untuk menghadapi tekanan media dan pemerintah Inggris yang sejatinya tak logis dalam menerapkan sanksi untuk Chelsea, terlepas dari sanksi yang diberikan terhadap Abramovic. 2. Terror Bom Saat Melatih Borussia Dortmund Salah satu momen yang membuat Thomas Tuchel begitu tegar adalah dirinya pernah merasakan aksi teror bom saat melatih Borussia Dortmund. Pada 11 April 2017, tiga bom meledak di dekat bus yang digunakan Skoda Dortmund bersama Thomas Tuchel saat hendak ke stadion untuk melawan AS Monaco. Saat kejadian, para pemain Dortmund merasa ketakutan dengan suara bom yang meledak di dekat bus yang mereka tumpangi. Dikarenanya, mereka akan bermain melawan AS Monaco. Namun ketakutan para pemain Dortmund ini tak dirasakan sama sekali oleh Thomas Tuchel. Ia menyebut hingga saat ini dirinya tak takut dengan ancaman seperti itu. Bagaimanapun, saya senang bisa membantu para pemain saya dan bersama mereka pada momen itu. Tapi itu tak membawa saya ketakutan seperti lainnya. Ujar Thomas Tuchel pada 2021 lalu. 3. Dicurangi Petinggi PSG Jika menyebut siapa pelatih terbaik PSG dalam satu dekade terakhir, maka jawabannya yang tepat adalah Thomas Tuchel. Di tangannya, PSG menjadi salah satu tim yang disegani dan bahkan berhasil mencetak sejarah dan meraih tempat di final Gajemen 2019-2020. Hanya saja, harmonisnya hubungan Tuchel dan para pemain PSG hancur dikarenakan politik kotor di tubuh petinggi Les Parisien yang digawangi Nasr Al-Khaya Levy dan Leonardo. Dikarenakan kedua sosok tersebut, PSG yang saat itu berada di tempat kedua Liga Perancis harus dipecat tepas saat Thomas Tuchel tengah merayakan Natal. Pemocetan itu pun nyatanya tak membuat Thomas Tuchel hancur. Ia kemudian dipindah Chelsea dan berhasil membahas kekalahannya di final Liga Gajemen dan menjadi juara di musim berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.